Halo teman-teman selamat sore berjumpa kembali di channel Ian Iwan nah teman-teman kita akan mengupdate informasi kali ini tentang adpo token ya yang mana informasinya terkait tentang kontrak address yang mana disini kesehatan pembenahan punya dari kontrak addressnya atau SC nya dari adpo dan teman-teman wajib untuk memperbarui menurut saya sih wajib kita perbarui temen-temen ya karena disini nantinya agar token kita nampak di dalam waletnya kita terkenanya waletnya web3 lagi baik di dalam aplikasi yang punya maupun di dalam metamask maupun tersebut kalian Oke dan kita coba lihat seperti apakah informasinya langsung saja to the point dengan mania Nah untuk perisial saya abaikan untuk informasinya dan pastinya disini kita coba berkomunikasi atau mengkomunikasikan tentang airdrop yang kita tambang memenia karena disini berhubungan dengan smart contract disana menurut saya disini penting sekali untuk kita sampaikan important information memenia ini yang tadi empat jam yang lalu kalau saya cek ya seperti ini informasinya kontrak address new kontrak address Oke kita coba baca langsung pengumuman penting perhatian semua pemegang atpo kami telah mengidentifikasi kesalahan pada alamat kontrak atpo dan telah mengambil tindakan segera tim kami telah menerapkan alamat kontrak baru untuk memastikan keakuratan dan keamanan alamat kontrak baru nanti kalian bisa ambil disini bagaimana contohnya nanti saya akan langsung praktekkan nomornya silahkan tambahkan token ketompi anda untuk mengakses token dalpu anda setelah penarikan token pembelian anda dimulai Nah ini apakah langsung untuk sekarang kita bisa lakukan tambahan dompet atau tambahan smart contract apa tidak kalau menurut kata-katanya silahkanchangingkan tert resulting anda untuk mengakses token jatuh anda setelah penarikan token pembelian anda dimulai nah katanya setelah penarikan tapi kita coba nanti update Apakah bisa Untuk mengabdi token ADPO nya atau tidak Pemerintah untuk menarikan perapun jualan pertama Nantikan pengumuman kami yang akan datang Mengenai penarikan token perapun jualan Terima kasih atas pengertian dan hukuman Anda Saat kami berpaya memastikan integritas ADPO Mari kita bidik bulan bersama-sama Kita langsung saja Kita langsung saja mencoba praktek Kita langsung saja lihat Untuk smart contract nya Yang terbaru di new contract address ini Kita klik pada bagian ini Kita klik Nah tampilannya akan muncul seperti ini Nah disini sekaligus saya mempraktekkan langsung Untuk token ADPO Terbaru untuk SC nya Atau smart contract nya Nah disini total supply 100 juta Oke yang disini Nanti ada token kontrak seperti ini Bisa kalian perhatikan sekarang Ini untuk belakangnya C24 Ini adalah token kontrak yang baru Belakangnya 9C24 Oke kalau kita cek dan ambil yang lama Kita coba bedakan Yang tadi 24 teman-teman ya Coba kita bedakan yang sekarang Yang terbaru dari Alta Procol Tadi saya coba buka disini teman-teman ya Nah disini di Alta Procol nya Di aplikasinya kita coba buka dulu Oke disini saya sudah buka untuk dari Alta Procol aplikasi Kalian coba cek disini Di bagian ini man Bagian wallet Nah di dalam wallet ini teman-teman bisa melihat Untuk saya menggunakan kan jaringannya Benance Smart Chain Ya BSC Benance Smart Chain Disini ADPO sudah muncul Kemarin kita sudah menambahkan dulu Memangnya sudah dulu kita menambahkan Tetapi sekarang kita coba mengecek bagaimana cara untuk mengecek dari token kontrak atau smart kontrak yang terdahulu Kalian bisa cek pada bagian ADPO Oke kalian tinggal klik saja disini ADPO Setelah itu kalian tunggu seperti ini Nah disini ada tulisan ADPO Benance Smart Chain Nah disini ada alamat kita Dan disini kita coba cek pada bagian sini Nah disini ada tulisan copy kontrak address Inilah yang nanti kita cek kita bandingkan dengan smart kontrak atau SD yang baru Kita klik pada bagian sini Kita klik copy Oke token kontrak copy Dan kita coba sekarang pastikan disebelah sini Nah disini kita coba Di bagian sini saja lah teman-teman Nah disini kalau kita cek Nah disini kan E24 Ya E24 Kalau kita coba copy di bagian sini Kita coba copy saja Tempel Nah disini terlihat 6 E Yang tadi 24 sekarang 6 E Kan beda jauh Jadi Beda dengan ini Jadi kita coba sekarang copy Sebagai kontrak yang baru Kita klik copy Oke Setelah itu kita coba pastikan Di sini Di alter protocol Dan sekarang kita coba Masukkan untuk alamatnya itu Di bagian Ini namanya Di bagian Token Nah Kita coba Cari Kita coba ulang Kita coba cari Oke kita cari di bagian tools Nah disini kita kan Awalnya kan aset tadi namanya Ada aset Ini adalah token adpo yang lama Sekarang kalian beralih ke tools Selanjutnya kalian disini Klik token management Nah disini kalian tinggal klik token management Dan disini kalian tinggal klik token market Oke setelah kalian tinggal klik token market Muncullah tampilan seperti ini Add token manuali Oke setelah klik add token manuali Kalian sekarang langsung ke sini Ini ubah jaringannya dulu ke banan smart chain Kita klik Kita pilih banan smart chain Oke disini sudah BNB Setelah itu klik disini add Contract addressnya Yang terbaru Kita coba klik Kita tempel Tadi kan yang baru kan 24 belakangnya Nah ini 24 Kita coba centang Apakah bisa Kita klik add Nah kita klik add token Oke berarti untuk saat ini Belum bisa untuk menambahkan Dari smart contract C24 Karena tadi warningnya adalah Setelah penarikan penjualan dimulai Setelah penarikan penjualan dimulai Oke kita coba sekarang Meralih ke metamask Atau ke bagian trust wallet Kita coba ke metamask Apakah bisa menambahkan Token adpo ini Oke teman disini Waktu ini sudah saya menambahkan Altar protocol Tapi dengan smart contract Atau kontrak address yang lama Di jaringan banan smart chain Ini saya buka metamask sekarang Dan kalian cek disini Saya coba altar protocol yang ini Yang lama Saya lihatkan dulu kepada teman-teman Untuk altar protocol ini Untuk detail tokennya Seperti ini Kita klik ke bagian Titik 3 Nah setelah itu disini Ada tulisan detail token Kita coba cek Nah disini awalnya Yang terlama kan Belakangnya 6E Nah ini jaringan banan smart chain Ini smart contractnya yang lama Sesuai dengan yang tadi ada Di dalam aplikasinya Altar protocol Dan sekarang kita coba Mengimport yang baru Nah sekarang kita klik Import token Setelah itu kita klik Di token khusus Oke setelah itu kita klik Alamat tokennya ini Kita tempelkan Tempel Ini kan belakangnya 24 Kita klik Nah disini sudah muncul Kalau di metamask muncul Simbol token Adpo Kita klik import saja Oke kita klik import lagi Oke disini token berhasil Di import Jadi disini ada dua Yang mana terlama Itu kita sembunyikan Nah caranya teman-teman Menyembunyikan Sembunyikan Kalian tinggal klik Pada bagian yang lama Nah ini kan yang lama Namanya haltar protocol Yang pertama Kita coba cek Oke kita coba cek Yang pertama Oke kita coba cek Detail tokennya Apakah yang pertama Ini adalah yang terlama Kalau yang terlama Kita sembunyikan Nah ini adalah yang terlama Jadi kita sekarang Sembunyikan token Karena ini smart contract yang lama Agar nanti tidak mengganggu Kita komponisikan saja Apakah anda Sembunyikan token Anda dapat menambahkan Kembali token ini Di masa menatang Dengan membuka import token Dan mencari token tersebut Oke Oke kita klik confirmation Nah jadi sekarang Kita memiliki Halter protocol yang terbaru Oke kita coba cek Apakah benar Halter protocol yang terbaru Kita klik lagi Halter protocolnya Dan kita coba cek Di bagian titik 3 di atas Nah setelah itu Kita klik detail token Kalau sudah 24 Seperti ini Berarti ini adalah Yang terbaru Sesuai dengan tadi Yang diinformasikan Di dalam Ini teman ya Ini E24 Di dalam twitternya Kalau di dalam twitternya Kan tadi disebutkan Yang terbaru adalah 24 teman ya Seperti ini Ini adalah yang terbaru Ini adalah yang terbaru Oke teman ya Itu saja Kesempatan pada kali ini Jadi untuk yang ada Di bagian Dompet Yang ada di dalam Alta protocol itu Sepertinya Kalian harus hapus dulu Untuk walletnya Dan kalian ulang Melakukan import prase Di dalam wallet Ada protocol Ya menurut saya Seperti itu Jika untuk token yang baru Belum kalian bisa Tambahkan di dalam Aplikasinya Dan seandainya Kalian nanti bisa Melakukan WD Kedalam metamask Untuk yang wallet Yang ada di aplikasi Tidak usah diubah Menurut saya Seperti itu solusinya Dan semoga video kali ini Bermanfaat Sampai jumpa Dan tetap semangat Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa